Sekali lagi Jendral, silahkan tekan surat pernyataan ini, atau Arit yang akan berbicara, silahkan! Bagaimana? Masih tetap tidak mau tekan? Sekarang saya akan memahas bukan Jendral, habisin jajah itu! Halo guys, bertemu lagi dengan gue di channel Kojo Kartel. Oh iya, film yang akan gue bahas kali ini sangatlah penting untuk kita simak, dan butuh kebijaksanaan yang dalam untuk menanggapi film ini. Buat kalian yang belum tahu apa sih itu G30S PKI, gue akan bahas sedikit ya, karena emang peristiwa G30S PKI ini sangatlah penting untuk diingat bagi anak bangsa. G30S atau PKI adalah sebuah peristiwa yang berlatar belakang kudeta di Indonesia, yang dilatar belakangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dikarenakan emang ideologi komunisme itu sangatlah bertentangan bagi Pancasila kita. Kejadian kudeta ini terjadi selama satu malam, yaitu pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Dan para Jendral yang gugur dalam peristiwa itu dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur yang sangat sempit, di wilayah lubang buaya Jakarta Timur. Untuk detail namanya, gue taruh di deskripsi ya. Oke lah, agar tidak semakin penasaran, mari kita simak alur cerita film dari pengkhianatan G30S PKI. Putar intronya. Terima kasih. Pada awal film diterlihatkan, sebuah gramapone yang sedang memutar lagu Kus Plus yang berjudul Di Sekolah. Lalu terlihat kaset itu pun dibakar bersama dengan buku-buku liberalisme, serta kaset dari The Beatles. Dan film pun dimulai. Sins pun berpindah. Di sini, para anggota PKI mengambil arit dan bersiap untuk menyerang sebuah masjid yang dijadikan tempat pelatihan pelajar Islam Indonesia, atau PII. Sesampai di masjid itu, para anggota PKI tersebut merusak masjid dan melukai para jemaah yang baru saja selesai sholat subuh. Tak lupa dengan biadabnya, mereka juga menginjak-injak Al-Quran, dan hal itu dilakukan untuk mengepung serta menangkap para peserta pelatihan mental pelajar Islam Indonesia. Lantas, pengepungan ini disebut sebagai peristiwa Kanegoro, yang dilakukan oleh Barisan Tani Indonesia serta Pemuda Rakyat di Pondok Pesantren Al-Jauhar, Desa Kanegoro, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada tanggal 13 Januari 1965. Oh ya, sedikit info Barisan Tani Indonesia, dan Pemuda Rakyat adalah organisasi di bawah naungan Partai Komunis Indonesia, atau PKI. Namun faktanya, sebenarnya sudah lama para anggota PKI ini ingin merencanakan penculikan para Dewan Jenderal, bahkan sebelum ditemukannya dokumen Giltridge tersebut. Dikarenakan memang para Angkatan Darat selalu mengacaukan rencana PKI untuk membentuk Angkatan Kelima, yang diajukan PKI kepada Presiden. Dan rencana Angkatan Kelima itu adalah, para buruh dan tani dipersenjatai. Namun di sini, Angkatan Darat menilai, jika buruh dan petani dipersenjatai, maka akan sangat sulit untuk mengontrol rakyat, dan rawan terjadi perlawanan terhadap pemerintahan yang sah, atau kudeta. Berbeda dengan sikap Angkatan Udara yang pada saat itu dibawah pimpinan Umar Dhani. Mereka mendukung pembentukan Angkatan Kelima, bahkan pihak awari pada saat itu menyiapkan tempat pelatihan para anggota PKI di kawasan Halim, tepatnya di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan mungkin inilah alasan mengapa para jeneral yang diculik itu dibawa ke wilayah Lubang Buaya. Informasi pada scenes ini harus kalian pahami ya guys, dikarenakan inilah kunci dari alur cerita film pengkhianatan G30 SPKI. Oke, next. Scenes pun berpindah. Diperlihatkan keadaan Indonesia pada tahun 1965 yang mengalami berbagai krisis. Krisis pangan, papan, dan sandang. Serta banyak rakyat yang mengalami penyakit kulit karena gaya hidup yang tidak sehat. Bukan hanya itu. Terlihat ada banyak sekali warga yang sedang mengandri minyak tanah dikarenakan sangat langka. Dan terlihat ada bapak-bapak yang sedang mengomel-ngomel soal beras yang sedang langka akibat krisis. Bapak-bapak ini juga mengkritik kalau krisis yang terjadi di Indonesia ini akibat TKI yang menjadi dalang dari semua ini. Dikarenakan mereka suka melakukan tindakan semena-mena. Dan rakyat Indonesia berpikir kalau krisis ini adalah imbas dari inflasi yang terjadi semenjak Presiden Soekarno meresmikan sistem demokrasi terpimpin. Dengan konsep manipul usdek yang digadang-gadang akan mensejahterakan masyarakat. Tetapi kenyataannya justru malah membuat rakyat sengsara. Singkat cerita di dalam istana negara Presiden Soekarno yang sedang diperiksa kesehatannya oleh tim dokter dari Tiongkok pada awal Agustus 1965. Terlihat juga kalau Aidit yaitu ketua dari PKI sedang berada di istana bersama dengan Soekarno. Dia pun bertanya kepada tim dokter dari Tiongkok itu tentang bagaimana kondisi dari Presiden Soekarno. Lantas dokter itu pun berkata kalau kondisi Soekarno sangatlah kritis dan hanya ada dua kemungkinan yaitu lumpuh atau meninggal. Sengs pun berpindah ke daerah Lubang Buaya. Dimana para anggota PKI yang terdiri dari anggota pemuda rakyat dan Gerwani. Yang sedang melakukan pelatihan militer seperti baris berbaris serta tembak menembak. Hmm, dari sini pun sebenarnya kita sudah menyadari kalau PKI sedang bersiap untuk melakukan kudeta. Namun anehnya, disana juga diperlihatkan seorang mayor udara Gatot Sutrisno dan mayor udara Suyono yang semuanya mempunyai peran penculikan para petinggi angkatan darat. Oke, sedikit info aja nih guys. Mungkin kalian berpikir kenapa angkatan udara sangat mesra dengan PKI dan seperti membenci angkatan darat. Hmm, hal tersebut dikarenakan kecemburan sosial dimana pihak angkatan darat lebih difasilitasi serta dijamin kesejahteraannya ketimbang angkatan udara. Dan kecemburuan inilah yang mendorong pihak Auri membenci Agri dan bergabung dengan PKI karena memiliki musuh yang sama. Gerakan ini harus menguasai dan akan merupakan gerakan militer. Oke, next. Scenes pun berpindah. Diperlihatkan sedang ada rapat para petinggi PKI di kediaman Aidit yang juga dihadiri oleh Siam Kamaruzaman. Disini Siam berusaha meyakini Aidit kalau isu Dewan Jenderal itu benar adanya. Aidit pun merasa emosi dan dia pun percaya dengan omongan Siam. Lantas Aidit pun diingin PKI bergerak cepat atau kalau tidak para Jenderal Angkatan Darat yang mereka sebut dengan Jenderal Kapitalis akan lebih dulu merebut kekuasaan dan menyingkirkan PKI. Aidit berpikir begitu dikarenakan kondisi Soekarno yang dinyatakan sedang kritis. Dan hal itu juga didasari oleh kesalahan Soekarno yang mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Jadi intinya nih guys, presiden seumur hidup itu yang pada saat itu jika Soekarno meninggal tidak tahu siapa yang akan menggantikannya. Lantas disini Aidit pun berusaha untuk menyuruh Siam menghubungi para perwira yang mendukung PKI serta para petinggi PKI. Singkat waktu Siam pun menghubungi Letkol Untung, yaitu perwira sekaligus pemimpin dari pasukan Cakrabirawa yang bertugas melindungi Presiden Soekarno. Disini Siam juga merencanakan pergerakan selanjutnya bersama dengan para petinggi lainnya yaitu Kono dan Waluyo. Dimana target mereka adalah para petinggi Angkatan Darat yang terdaftar dalam Dewan Jenderal serta orang-orang yang membenci PKI. Siam juga berkata kalau mereka harus bekerja sama dengan para pusat informasi seperti RRI dan Telkom. Di dalam rapat ini juga Siam menunjuk tiga calon petinggi di gerakan ini, yaitu Letkol Untung, yaitu Komandan Pasukan Cakrabirawa, Kolonel Infant Relatif, yaitu Komandan Breakdief I Kodam Jaya, Mayor Udara Suyono, yaitu Komandan Pasukan Pangkalan Udara. Sins pun berpindah. Diperlihatkan seorang anak yang sedang bersedih dikarenakan ayahnya dibunuh oleh orang-orang PKI menggunakan arit dengan alasan masalah sengketa lahan. Kejadian itu terjadi di Indramayu. Karena hal itulah anak bersama ibunya pun pergi ke Jakarta dan menjadi gelandangan. Dalam rangka meyakini serta menjunjung kebesaran partai, pertanyaan pertama sama dengan pertanyaan kawan Insinyur Sakirman. Beralih ke sebuah rapat yang dilakukan oleh PKI. Terlihat seorang petinggi PKI yang bernama Insinyur Sakirman. Yang juga kakak kandung dari Legend Siswondo Parman, yaitu salah satu target jenderal yang kemudian dibunuh dalam gerakan 30 September. Di sini Sukirman khawatir kalau isu dewan jenderal tersebut hanyalah hoax. Agar PKI terpancing dan melakukan pergerakan secara langsung dengan angkatan darat. Sukirman juga berkata kepada Aidit. Kalau dia khawatir jika adiknya tahu tentang isu dewan jenderal itu, maka operasi ini akan gagal. Di sini kita juga diperlihatkan dengan beberapa tokoh PKI, seperti Anwar Samusi, Paris Pardede, Lukman, Nyoto, dan Nyono. Dan mereka semua ini berpendapat seperti Sukirman yang ragu akan kebenaran dokumen dewan jenderal itu. Namun di sini Aidit justru tidak mengenanggapi para pengurus PKI itu, dikarenakan dia lebih percaya kepada Siam Kamaru Zaman. Dan Aidit juga berkata untuk meyakinkan para pengurus PKI, kalau dia menerima laporan isu dewan jenderal itu dari staffnya, yaitu Brigjen Polisi Sutarto. Di sini juga terlihat tokoh yang bernama Kasmo dan Rewa. Yang bertanya kepada Aidit kenapa dia sangat yakin kalau rencana ini akan berhasil. Aidit pun berkata, Setelah itu sidang pun ditutup dengan kesimpulan di adakannya operasi militer dan dibentuknya Dewan Revolusi sebagai pengganti Kabinet Rikora. Sins pun berpindah ke kediaman Jenderal A.H. Nasution. Diperlihatkan putrinya yang bernama Ade Irma yang sedang mengenakan baju tentara. Tidak lama kemudian terlihat Jenderal A.H. Nasution pun pulang ke rumahnya. Lantas Ade Irma pun menyambut dengan gembira dan berkata kalau dia ingin menjadi seperti ayahnya yang memiliki banyak bintang di bajunya. Di sisi lain kita pun diperlihatkan dengan Kapten Pierre Tendean yang sedang membaca surat dari kekasihnya. Di sini terlihat jika keluarga Jenderal A.H. Nasution begitu dekat dengan Kapten Pierre. Singkat waktu terjadilah sebuah rapat yang dilaksanakan di kediaman Kolonel Latif. Pada tanggal 6, 9, 13, dan 19 September 1965. Dan lagi-lagi rapat ini dipimpin oleh Syam Kamaruzaman. Lantas mereka pun kembali membahas tentang isu Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta ketika Soekarno meninggal. Dan di sini banyak sekali perwira muda yang percaya dengan isu Dewan Jenderal itu yang diceritakan oleh Syam Kamaruzaman. Bahkan di sini, Letkol Untung menjamin jika ada dua kompi pasukan Cakra Birawa yang seideologi dengan PKI dan bisa digerakkan dalam operasi ini nanti. Dan inti dari rapat ini adalah, kepemimpinan aksi militer ini akan dipimpin oleh Letkol Untung. Dikarenakan kedudukannya sebagai komandan Cakra Birawa yang bertugas untuk melindungi Presiden Soekarno. Jadi menurut Syam, Letkol Untung pantas untuk memimpin aksi militer ini. Singkat waktu, pada tanggal 29 September, para anggota PKI sudah mempersiapkan diri untuk aksi penculikan para jenderal ini. Terlihat mereka sedang melakukan pelatihan militer di lubang buaya. Di sini juga diperlihatkan Kolonel Latif dan orang-orang yang menjadi pemimpin masing-masing komando. Mereka pun memperlihatkan foto-foto para jenderal yang akan menjadi target penculikan. Di sisi lain, Letkol Untung menuju ke kediaman Syam Kamaru Zaman untuk melaksanakan rapat terakhir mereka. Di sini Syam menjelaskan, jika aksi ini akan dinamakan Gerakan 30 September. Dan detail pelaksanaannya akan dilakukan jam 4 subuh pada tanggal 1 Oktober 1965. Sins pun berpindah. Diperlihatkan seorang jenderal yang bernama M.T. Haryono yang sedang bersiap-siap menghadiri Nasdaq. Lalu diperlihatkan pula jenderal Ahmad Yani yang sedang menerima laporan dari jenderal Basuki Rahmat. Tentang aksi-aksi kejam yang dilakukan oleh anggota PKI akhir-akhir ini. Dan dia pun yakin, kalau ada gerakan yang sedang disusun oleh PKI. Lantas jenderal Ahmad Yani pun menyarankan agar mereka menghadapi presiden secara bersama-sama. Untuk melaporkan tindakan-tindakan keji yang dilakukan oleh PKI. Lalu setelah Irjen Basuki pulang, jenderal Ahmad Yani pun terlihat gelisah. Di lain tempat terlihat para pasukan Cakra Birawa yang sudah bersiap untuk melakukan penculikan. Lantas kita juga diperlihatkan seorang jenderal yang bernama Siswondo Parman. Yang sedang terlihat gelisah. Hal yang sama juga dirasakan oleh Brigjen Panjaitan. Dan disini juga terlihat jenderal Suprapto yang belum tidur di larut malam. Dia sedang menggambar desain sebuah museum di Jogja. Lantas Isriya pun berkomentar kalau gambarnya itu mirip seperti kuburan. Hmm, mungkin ini adalah semacam firasat kali ya. Oke, kita kembali ke lubang buaya. Terlihat anggota PKI yang terdiri dari pasukan Cakra Birawa. Pemuda rakyat dan Gerwani sudah bersiap dan bersemangat untuk melakukan aksi penculikan para jenderal. Sentra-Sentra Gampir itu betul. Uro dan tadi dibersihanai. Kajian Gampir. Kajian Gampir. Kajian Gampir. Kajian Gampir. Kajian Gampir. Sebelum beraksi, Letkol Untung membagi menjadi dua markas dalam gerakan ini. Yaitu Senko 1. Yang berada di Gedung Penas. Sementara Senko 2. Yang berada di Komplek Halim di Rumah Dinas Sersan Udara Arisu Yadno. Dan disini juga diperlihatkan Letu Dul Arif. Yaitu ketua dari pasukan Pasopati. Alias pasukan penculik. Dia disini memberikan tugas kepada masing-masing pasukan yang ingin menculik Dendral Nasution. Yang dipimpin oleh Prazahuru. Sementara untuk pasukan yang menculik Ahmad Yani. Dipimpin oleh Peltu Mukijan. Dan target Maijen Suprapto. Dipimpin oleh Sersan Sulaiman. Sasaran Maijen MT Haryono. Dipimpin oleh Sersan Bungkus. Sasaran Maijen Siswondo Parman. Dipimpin oleh Sersan Satar. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan. Dipimpin oleh Serda Sukarjo. Dan untuk sasaran Brigjen Sukoyo. Dipimpin oleh Serma Surono. Singkat waktu para pasukan pun bergerak menuju ke sasarannya masing-masing. Sementara Letkol Untung sedang berada di Gedung Penas. Bersama dengan Suparjo dan lain-lain. Lantas disini Brigjen Suparjo mengkritik kalau gerakan ini tidak sempurna. Karena mereka hanyalah menghitungkan angka-angka dan bukan kondisi di lapangan yang sesungguhnya. Tetapi Siam berkata kalau dia sudah mengperhitungkan gerakan ini secara matang-matang. Di luar ruangan pasukan Pasopati sudah sampai di Rumah Nasution untuk melakukan penculikan. Para pasukan penjaga di Rumah Nasution pun dibabat habis dengan cara ditembaki satu persatu oleh pasukan Pasopati. Lantas mereka pun merangsak masuk ke dalam Rumah Nasution. Di dalam kamarnya Nasution tersadar kalau ada keributan di luar sana. Lantas saat dia ingin keluar dari kamarnya, Nasution pun langsung ditembaki namun untungnya tembakan itu tidak mengenai tubuhnya. Lalu Nasution pun langsung kembali berlari dan melompat tembok rumahnya. Namun naas, adik Irma yaitu anaknya harus terkena tembakan dari pasukan Pasopati. Selanjutnya Kapten Pierre Tendian berusaha untuk melawan. Dan saat ditanya di mana Nasution berada, dia pun menjawab kalau dialah Nasution. Dan inilah yang menunjukkan jiwa patriot serta loyalitas bawahan terhadap atasannya. Setelah mereka mengira telah berhasil menangkap Nasution, para pasukan Pasopati pun berangkat menuju ke Lubang Buaya. Di sisi lain pasukan yang bertugas untuk menculik Jenderal Ahmad Yanni, mereka pun sudah sampai di kediaman Jenderal Ahmad Yanni. Lantas mereka pun memaksa istrinya untuk membangunkan Ahmad Yanni yang sedang tertidur. Mana Bapak sayang? Bapak. Coba bangunkan Bapak ya. Ahmad Yanni pun keluar dari kamarnya lalu bertanya, mengapa para pasukan Cakra Birawa datang ke rumahnya pagi-pagi buta? Lantas mereka pun berkata kepada Jenderal Ahmad Yanni, untuk memberitahu Jenderal Ahmad Yanni kalau dia ditanggil presiden untuk keistana negara. Di sini Ahmad Yanni pun meminta kalau dia ingin bersiap-siap dulu. Namun para pasukan Pasopati itu berkata kalau tidak perlu bersiap-siap. Mendengar hal itu, Ahmad Yanni pun marah lalu menampar salah satu pasukan Pasopati itu. Lantas Ahmad Yanni pun langsung ditembaki hingga tewas. Di sini Jenderal Ahmad Yanni pun disereptkan di bawah ke Lubang Buaya. Berikutnya Brik Jensu Toyo yang menjadi target. Dia pun langsung diberi perintah untuk masuk ke dalam mobil. Lalu Brik Jensu Toyo pun menuruti perintah itu dan langsung dibawa ke Lubang Buaya. Silahkan Jenderal, jalan. Di sisi lain tepatnya di kediaman Jenderal Siswondo Parman. Mereka berkata kalau keadaan negara sedang gawat, jadi para Jenderal dipanggil untuk keistana presiden. Namun keanehan pun terjadi di saat Jenderal Farman memerintahkan istrinya untuk menghubungi Jenderal Ahmad Yanni. Dan kabel telpon itu pun langsung diputus oleh para pasukan Pasopati. Berikutnya pasukan Pasopati yang bertugas menculik Jenderal Suprapto, lalu mereka pun langsung merangsak masuk ke dalam rumahnya. Pasukan Pasopati pun langsung memaksa Jenderal Suprapto untuk masuk ke dalam mobil untuk dibawa ke Lubang Buaya. Terlihat juga pasukan yang bertugas untuk menculik Jenderal M.T. Hariono. Dan mereka pun sudah sampai di depan rumahnya. Para pasukan itu pun meminta istrinya untuk membangunkan Hariono. Lantas mereka pun berkata kalau semua Jenderal disuruh untuk menemui presiden. Dan para pasukan ini juga mengancam jika Jenderal Hariono tidak keluar dari kamarnya, maka mereka akan membakar seisi rumah ini. Lantas Jenderal Hariono pun melawan dan langsung ditembaki oleh pasukan Pasopati. Disini dengan naasnya dia dibunuh di dalam kamarnya di depan anak dan istrinya. Lalu di sisi lain terlihat Aipol Sukitman, yaitu seorang polisi yang sedang berpatroli pun ikut diringkus dan dibawa oleh pasukan keparat ini. Dan dia pun disuruh masuk ke dalam mobil untuk dibawa ke Lubang Buaya. Berikutnya pasukan Pasopati memaksa masuk ke dalam rumah Jenderal Panjaitan. Mereka merusak perabotan rumah dan memaksa Jenderal Panjaitan untuk turun. Lalu Jenderal Panjaitan pun bergegas turun dengan baju dinasnya dengan gaya seorang kesatria. Sesampai di bawah Jenderal Panjaitan pun berusaha untuk melawan. Namun lagi-lagi naas, dia harus tewas ditembaki di depan anak dan istrinya. Oke guys, sudah berakhir di part 1 ini. Untuk kalian yang masih penasaran, silahkan untuk menonton kelanjutan dari film G30 SPKI ini. Linknya ada di deskripsi. See you at the next film.